Intro Sejak berdiri pada 1972, LDI berkomitmen melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dan kebangsaan serta menjauh sikap radikal dan intoleran. TK tersebut diutarakan DPP LDI saat beraudiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Kops Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan atau Korbin Mas Baharkan Kepolisian Republik Indonesia. Kegiatan DPP LDI pada bulan Januari dimulai dengan pertemuan dengan Bank Syariah Indonesia. Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso, menyebut kehadiran Komisaris Bank Syariah Indonesia atau BSI, Arief Roshid. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berkomitmen membangun ekosistem ekonomi syariah yang sedang digalakan DPP LDI. Untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, pada 26 Januari, Kiai Haji Kriswanto Santoso bersama Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat atau FPM mengunjungi kantor BSI. Dalam pertemuan itu, disusun nota kesepahaman antara DPP LDI dan BSI untuk penguatan ekosistem ekonomi syariah. Pada hari yang sama, usai menerima kunjungan BSI, Ketua DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso, menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI, Abdullah Puteh. Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Puteh mengajak LDI membangun ketahanan pangan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ia terinspirasi warga LDI yang berhasil membangun pertanian di wilayahnya. Untuk itu, ia juga ingin membangun food estate dengan melibatkan warga LDI di Aceh, mengelola 10.000 hektare lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan warga Aceh melalui komoditas pangan. Beralih ke timur Indonesia, pada 24 Januari 2022, DPP LDI Maluku Utara mengelar musara wilayah atau muswil kelima. Muswil tersebut memutuskan Nur Hadi sebagai Ketua dan Syahrif Udin bagai Sekretaris periode 2022-2027. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghandi Tasuba melalui asisten 2 Sri Hartati mengapresiasi LDI dalam gerakannya selalu berlanaskan kepada nilai-nilai keislaman dalam format negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam muswil diputuskan, LDI Maluku Utara berupaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengembangkan ekonomi syariah berbasis digital. Kembali ke Jakarta, DPP LDI beraudiensi dengan Kultus Peminaan Masyarakat, Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Korbid Mas Baharkam Polri. Audiensi tersebut untuk membahas perpol nomor 1 tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat yang memungkinkan organisasi masyarakat seperti LDI membantu kepolisian dalam mendeteksi sejak dini ancaman radikalisme. Kedatangan DPP LDI ditemui oleh diri binti mas Korbid Mas Baharkam Polri berikian polisi Agus Pranoto. Menurutnya, Ormah Sislam bergabung dalam forum kemitraan Polri dan Masyarakat atau FKPM dalam mencegah radikalisme yang mengganggu nilai-nilai kebangsaan. Usai beraudiensi dengan Baharkam, Ketua Um K. Haji Kriswanto Santoso dan Departemen Hubungan Antara Lembaga DPP LDI menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Polisi Boy Rafi Amar. Dalam pertemuan itu, W. Rafi mengajak LDI menyuarakan pesan perdamaian, persatuan, toleransi, dan cinta bangsa. Ia ingin LDI bergabung dalam program Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gulorakan NKRI atau Warung NKRI. Menanggapi hal tersebut, Kiyai Haji Kriswanto Santoso mengatakan Warung NKRI sejalan dengan program kerja LDI. Menurutnya, jika Indonesia tidak stabil, umat Islam pun sudah melaksanakan ibadah dan berdakwah. Dari Medan Sumatera Utara dilaporkan, sehari menjelang usawara wilayah 6 LDI Sumatera Utara, DPP dan DPW LDI mengundang para ulama di wilayah tersebut. Selain silaturahim, pertemuan tersebut membahas masalah kebangsaan. Beberapa ulama memberikan apresiasi kepada LDI. Kiyai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, meskipun lingkungan strategi selalu berubah, LDI komitmen menjaga silaturahim dengan ormasi salam lainnya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Musawara wilayah 6 LDI Provinsi Sumatera Utara, memutuskan memilih Hasoluan Siman Juntat, sebagai Ketua DPW LDI Sumut Periode 2022-2027. Dalam kesempatan itu, Kiyai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, untuk menjalankan organisasi, para pengurus harus melihat sisi positif para anggotanya, dan memberi tugas sesuai kelebihannya. Ia juga meminta para pengurus organisasi taat terhadap asas dan aturan main yang telah ditetapkan. Karena yang dibutuhkan adalah kerjasama, bukan cuma sekedar pengurus yang cakap, dan ia meminta para pengurus sering berkomunikasi, dan bermusyawarah untuk menghindari kesalahpahaman. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton.